Aku mau nanya nih kalau soal diet gitu kan Mungkin bukan ke diet sih tapi ke ininya olahraganya Teman-teman nih pengen latihan rutin buat ngecilin lengan gitu tuh Ada diterima sih apa olahraga workout yang bisa dilakukan buat ngecilin lengan gitu Kalau untuk mengecilkan misal seperti yang Mbak Devina bilang adalah lengan gitu ya Biasanya tuh cewek-cewek tuh cenderung kayak subjektif gitu ya Kayak aku pengen ngecilin lengan, aku pengen ngecilin paha kayak gitu Terus misal ada yang aku pengen ngecilin perut gimana nih caranya kak kayak gitu kan Itu pertanyaan seperti itu udah banyak banget masuk Nah kalau untuk mengecilkan itu otomatis kita harus melakukan yang namanya rutin untuk olahraga Jadi kita untuk olahraganya itu minimal Mbak Devina tuh bisa olahraga Ini minimal ya kalau pengen lengahnya benar-benar kecil ya Ini dari aku minimal 4 sampai 6 kali seminggu Oh 4 sampai 6 kali seminggu Ya itu minimal itu biasanya kalau di program latihanku itu biasanya itu adalah program fat loss Jadi itu masuknya adalah untuk mengurangi masa lemak ya Untuk mengurangi lemak Nah kalau untuk lemaknya sendiri kan yang otomatis ingin kita kecilkan adalah lemak ya Dari bagian tubuh yang disebutkan Mbak Devina tadi Nah untuk lemak kita tuh sebenarnya nggak bisa memilih gitu Kayak bagian mana yang pengen kita kecilkan Seperti itu Setiap orang ya terutama cewek-cewek Kalau cewek-cewek itu tuh memiliki bagian-bagian tertentu Dimana menyimpan lemak tuh lebih banyak Jadi setiap cewek itu pasti berbeda untuk menyimpan lemaknya Misal kalau Devina tadi di bagian lengannya mungkin Misal kalau aku tuh di bagian lengan sama paha tuh paling cepet banget itu Numpuk lemaknya di bagian situ Jadi kalau untuk cewek-cewek sendiri itu berbeda-beda Nah untuk gimana cara mengecilkannya kita nggak bisa langsung subjektif Misal aku pengen ngecilin lengan nih Aku latihan lengan aja Nah kalau kayak gitu nggak bisa Jadi itu nggak akan kecil kalau seperti itu Jadi kita harus total body walk on Jadi emang secara keseluruhan nanti ya Buat kalau mau fat loss Lemaknya tuh nggak cuma di lengan doang Tapi ya emang secara sekalian semuanya Lemak itu kan adalah cadangan makanan Nah ketika kita fat loss Yang diambil itu adalah cadangan makanan tersebut Jadi nanti tubuh itu akan memilih di bagian mana dulu nih Misal Devina nih rajin olahraga 4-6 kali seminggu Misal yang kecil duluan tuh Bahannya kecil dulu bisa Atau perutnya rata dulu bisa Sabar aja nanti ada tahapan-tahapan prosesnya tuh akan menuju ke daerah yang Tadi Devina pengen kecilkan itu Seperti itu Nah tadi kayaknya ada pertanyaan deh Iya ini dari call ID Ini salah satu mitra kita ini call ID Mau nanya nih kalau cowok gimana Kalau cowok ini workout yang Kalau cowok untuk workoutnya ya Ini maksudnya ya untuk fat lossnya ya Nah kalau untuk cowok sama aja sih sebenernya Jadi gak ada perbedaan Yang membedakan itu hanya kalau misal di cewek itu lebih gampang nimun lemak kayak gitu Jadi keuntungannya cowok itu tuh nimun lemaknya tuh di bagian-bagian tertentu aja Biasanya tuh di bagian perut tuh yang paling sering kalau cowok Kalau cowok tuh di bagian perut itu paling banyak lemaknya tertimun disitu Cuman keuntungannya cowok itu Ya iya kan banyak kan cowok-cowok yang misal badannya kecil tapi perutnya buncit itu banyak ya Seperti itu kita lihat kan Nah memang seperti itu Ya itu memang seperti itu Kalau untuk komposisinya tuh kebanyakan sel lemaknya cowok tuh di perut Cuman kan kalau misal udah overweight kan dia jadi menyebar gitu ya Misal perutnya udah gede akhirnya nyebar ke lengan, ke paha, ke lain-lain seperti itu Nah itu untuk workoutnya sih sama aja Workoutnya sama aja gak ada perbedaan sama sekali Kalau aku kan spesialisasinya kan di fitness gitu ya di gym lah istilahnya Kita tuh bisa olahraga apa aja gak harus olahraga fitness aja Jadi bisa dikombinasikan Tapi kalau di fitness itu biasanya kita kan untuk pemula nih Kalau kepengen fitness misal pertama tuh kita pemanasan Nah pemanasan itu bisa pakai sepeda statis Atau pakai treadmill atau pemanasan-pemanasan biasa di fitnessan itu ya Itu bisa 5-10 menit Terus nanti masuk ke stretching atau peregangan Dan ini tau kan gerakan peregangan kan tau gak? Coba dicontohin apa aja ke lawan Ya Pas olahraga jaman SMA tuh peregangannya ngapain aja Itu kan cuma ngapain-ngapain aja Gini gitu Itu gimana tuh yang gimana? Ya itu bener itu termasuk peregangan Jadi ketika mau menuju ke latihan ini di rumah juga sama ya Urut-urutannya tuh sama di rumah tuh juga harus pemanasan terus peregangan Jangan sampai peregangan tuh di skip Soalnya nanti kalau peregangannya di skip tuh nanti jatuhnya tuh kita jadi mudah cedera seperti itu Peregangan ya bisa Tergantung kalian latihannya apa Misal kalian mau push up-push up kayak gitu Nanti stretchingnya bagian atas aja Stretching-stretching bagian atas gitu Nah nanti kalau sudah stretching Baru masuknya nanti di gerakan inti Jadi gerakan inti tuh ada macam-macam ada banyak Misal habis push up nanti squat habis itu nanti jumping jack habis itu lari di tempat Oke sorry tadi ada sedikit barbring Lanjutkan aja lanjutkan Tadi aku potong dikit tapi dilanjutkan aja Tadi sampai mana kepotongnya? Tadi kepotongnya sampai stretching-stretching Ya sampai stretching itu ya Nah untuk terus setelah stretching nanti bisa masuk ke latihan inti Latihan inti itu kan macam-macam bisa ada Misal ada 4 gerakan nih 4 gerakan kayak squat Up, jumping jack, sit up misal gitu ya Misal contohnya itu Itu contoh ini hanya contoh aja ini Ini nanti satu gerakan ini Misal dilakukan 20 kali Seperti itu Terus nanti lanjut ke gerakan kedua Lanjut ke gerakan ketiga Lanjut ke gerakan keempat Nanti istirahat sekitar 1-2 menit Terus kita ulangin lagi nih Dari gerakan pertama sampai gerakan keempat Seperti itu bisa 2-3 set tergantung kemampuan sih Sebenarnya itu kembali lagi ke diri sendiri Jadi kita jangan memaksakan diri juga Nah nanti kalau udah masuk ke latihan inti Sudah selesai itu latihan intinya 2-4 set atau 5 set Nah nanti baru kalian stretching lagi Biar nggak cederah Seperti itu sih urut-urutannya kalau mau latihan Kalau misalnya badannya kurus banget nih Berarti emang harus digedein dulu badannya ya? Kalau untuk yang tubuhnya cenderung kurus Atau metabolismenya cenderung cepat Itu yang perlu diperhatikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!